Warga RT3 di Kelurahan Atasan Besar Kejamatan Banjar Masin tengah menjadi sasaran reses titik 10 Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalasal Suripno Sumas Kali ini tak hanya menyerap aspirasi, Suripno juga memberikan informasi terkait relaksasi dan pemberi insentif pajak kendara bermotor alias pemutihan yang diberlakukan per awal Juli mendatang Menurut Suripno, informasi sangat penting diketahui warga sebagai upaya membantu pemerintah menggelar tunggakan pajak kendara bermotor PKB yang saat ini sekal seh, jumlahnya mencapai 5 triliun rupiah apalagi pemutihan merupakan permintaan warga didapilnya setiap pelaksanaan reses Warga menginginkan pemutihan diperlakukan setiap tahun untuk peringanan beban mereka Sementara wakil-wakil fraksi PKB menyebut selain untuk mengejar tunggakan relaksasi dan pemberi insentif juga mengejut PAD serta registrasi kendara bermotor Kemudian sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah provinsi khususnya dalam bahasa ringannya adalah pemutihan pajak kendara bermotor dan itu sehingga mereka berharap mudah-mudahan dengan kebijakan pemerintah khususnya pada pajak kendara bermotor itu keringanannya sampai dengan bulan Oktober tapi untuk biaya balik sama kendaraan kedua yaitu sampai dengan Desember sehingga dengan cara itu di satu sisi pajak pendapatan daerah bisa meningkat di sisi lain juga dapat meregistrasi kendaraan-kendara bermotor yang saat sekarang ini ada terdata di jenis pendapatan tapi sudah melakukan pembayaran pajak dan ini menyangkut dengan verifikasi sehingga nantinya akan kita beroleh data kendaraan bermotor sebenarnya yang aktif Dalam kebijakan ini diberikan pengurangan dan pembebasan denda pajak dan biaya balik nama kendara bermotor selama 6 bulan hingga 9 Desember mendatang Selain penghapusan denda pajak diberikan pengurangan pokok pajak alias diskon Jika wajib pajak membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo Dengan rincian diskon 2% bagi yang membayar 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo dan 4% jika membayar 60 hari sebelum tanggal jatuh tempo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!